Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Hasilnya aku positif covid Ketika itu keluarga ku Ya notabene di rumah banyak orang tua Meminta aku untuk mengkarantina diriku sendiri Karena ketika itu Aku tidak begitu parah Dan saat itu pun aku tidak terkena demam Hanya saja penciuman ku hilang Kurang lebih dua minggu aku harus mengkarantina diriku sendiri Karena di rumah tidak memungkinkan Saat itu kebetulan Ada rumah omku yang kosong Akan dijual dan juga dikontrakan sebenarnya Namun karena Belum ada yang membeli dan rumahnya kosong Dan rumahnya kosong Sendirian Sendirian Di sekitar Di sekitar Untuknya Untuknya aku bukan orang yang berpikiran aneh-aneh Aku menempati kamar paling depan Dekat ruang tamu Dan halaman rumah Dan untungnya di dalam kamar Sudah ada kamar mandi Jadi ya Aktivitasku tidak akan terlalu jauh-jauh lah Sampai ke lantai dua dan lain-lain Sore itu aku datang Aku langsung beres-beres Memindahkan barang-barang Dan membuat kamarku senyaman mungkin Orang tuaku melepon Menanyakan Bagaimana rumahnya Bahkan omku pun Menghubungiku Ku bilang semuanya baik-baik saja Dan kalau butuh apa-apa Tanya nanti Akan dikirimkan Sudahlah Malam pertama Aku tidur di rumah omku itu Sebenarnya tidak ada yang aneh Hanya saja Ketika tidur Aku memang mengalami tindihan Atau Reb-reb Tapi aku pikir hal yang wajar Karena sore itu Aku cukup kecapean Karena beres-beres Kesokan paginya Aku berjemur di halaman rumah Dan mulai menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas Ada obat-obat yang tidak lupa aku minum juga Dilihat dari halaman rumah Aku menyadari Dilihat dari sesuatu Sepertinya Di rumah omku ini ada lotengnya Karena dari lantai 2 Karena dari atapnya lagi kulihat Ada seperti ruangan lain Ya di sendelanya Iseng aku pun bertanya pada omku Via WA Om Ini rumah Berapa lantai Dia pun menjawab 2 lantai Kalau di lantai 2 Memang kosong Tidak ada barang-barang katanya Penasaran Aku pun mulai berjalan-jalan Mengitari rumah omku itu Aku ingat Saat Masih kecil kayaknya Aku pernah main ke rumah ini Tapi kondisinya sudah banyak berubah Sampai di lantai 2 Benar saja Tidak ada barang-barang kosong Ada 2 kamar di lantai 2 itu Dan ada 1 Tembok Yang Terbuat dari kipsu Bukan batu bata Dan dari sana Ternyata ada sebuah Celah Dan ketika aku dorong Terbuka Seperti pintu gudang Yang menyerupai tembok Ketika aku lihat Ada sebuah pintu Yang ditutupi oleh tembok itu Ini pintu rahasia Apa gimana sih Aku pun coba Membuka pintunya Jangan terlihat Ada sebuah tangga Menuju ke lantai Tidak Sesuai dugaanku Ini ruangan yang paling atas Mungkin ini hanya gudang Kalau secara bangunan Hanya 2 lantai Tapi ada gudang Di lantai 3 Aku pun berjalan Menaiki tangga Menuju pintu Yang ada di Depanku Ketika aku buka pintunya Mas naga Ini ruangan apa Terlihat Banyak sekali benda-benda aneh Di dalam sana Ruangnya tidak terlalu besar Tapi Terasa sangat Sesak Pengat Dan berjajar Barang-barang yang menakutkan Ada lukisan yang cukup besar Di dalam sana Bergambar harimau Pada Keris Kudang Lalu Kendi Payu Benda-benda aneh Seperti benda klenik Apa ini ya Yang dinamakan Benda pusaka Aku berkidik cukup kering Melihatnya Aku pun menutup Kembali pintunya Dan turun Ke bawah Mungkin itu koleksi Yang tidak boleh orang tahu Sehingga cerita Aku Sampai di lantai satu Dan menyibukkan diriku di kamar Apa yang kulihat tadi Di lantai tiga Tidak kuceritakan Kepada om Takutnya Malah dimarahin Hari pun Semakin gelap Sampailah di malam hari Entah bagaimana Tiba-tiba Tiba-tiba saja Aku merasakan Merinding yang sangat Luar biasa Seperti ada sesuatu Yang Datang Entahlah Tidak ada suara aneh Atau Tanda-tanda Kehadiran Maluk halus Namun Saat itu Aku merinding Sangat hebat Dari ujung kaki Hingga ujung kepala Dan perasaanku Mulai tidak wajar Aku merasa Was-was Seperti ada Yang marah Tapi entahlah Sampai Tiba-tiba saja Aku mendengar Suara raungan Harimau Ia Terdengar Menggema Dari lantai atas Bulu kuduku Makin berdiri Merinding Aku benar-benar Tidak berani Keluar Dari kamar Suaranya Terlalu nyata Dan Terdengar Kali ini Suara dentuman Sangat Kencang Hingga Menggetarkan Kaca rumah Seperti ada Dentuman Benda yang Besar Menghantam Rumah ini Aku pun Mengambil Handphone ku Dan ingin Melapun Om Tapi Tiba-tiba Saja Sinyal Handphone ku Tidak ada Semua gadget Yang ku punya Tak ada Sinyal Bahkan Wifi pun Mati Tidak Terdeteksi Aneh Suara dentuman Itu terdengar Lagi Sampai Aku mendengar Dari arah Kamar mandi Di dalam Kamar ku Terdengar Ada yang Bersengandung Sambil 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 Mainkan Air Jelas Disitu bukan manusia Karena Tidak ada Siapa-siapa lagi Di rumah ini Selain aku Dan dari Arah pintu Luar kamar Aku mendengar Suara Benda-benda Digeser Sangat gaduh Seperti Kursi Meja yang Terbanting Bergeser Bahkan Aku pun Mendengar Suara Pintu Yang Dibanting Ini Rasanya Berlari Keluar Dari rumah Tapi Ketika Keluar Dari kamar Aku harus Melawati Ruang Tamu Untuk Bisa Sampai Ke Pintu Depan Dan ketika itu Ketika Melewati Ruang Tau Pasti Aku bisa Melihat Seisi rumah Dari itu Yang tidak Mau Kulakukan Tapi Suara-suara Ini Sudah Semakin Mengganggu Akhirnya Aku pun Beradikan Diri Untuk Keluar Dari Kamar Dan Berlari Pintu Depan Begitu Kau Buka Pintu Kamar Aku Langsung Berlari Secepat Mungkin Ke arah Pintu Depan Dan Tiba-tiba Saja Terdengar Suara Geraman Yang Sangat Kencang Menggemas Seisi ruangan Hingga Menggetarkan Kaca-kaca Yang ada Di rumah Itu Sempat Aku tengok Ke belakang Terlihat Sosok Besar Sangat Besar Bertanduk Dengan Mata Yang Besar Gigi Yang Bertaring Dengan Tubuh Berwarna Merah Sangat Besar Sampai Kelangit-langit Rumah Sosok Yang Dika Orang Bilang Itu Adalah Buta Sepat Kulihat Dan Aku Langsung Membuang Muka Aku Dan Berlari Ke Pintu Depan Dan Akhirnya Aku Bisa Keluar Dari Rumah Itu Sampai Di Luar Barulah Aku mendapatkan Sinyal Dan langsung Menelepon Omku Aku Pemceritakan Apa Yang Sedang Terjadi Saat Itu Dan Tak lama Kemudian Omku Bilang Dia Akan Datang Ke Rumah Beberapa Lama Aku Menunggu Di Depan Rumah Omku Pun Datang Dia Datang Menemuiku Sudah Dalam Kadar Maka Masker Yang Bertumpuk Tumpuk Dia Hanya Bertanya Padaku Satu Hal Apa Aku Membuka Ruangan Di Lantai Paling Atas Takutnya Mengangguk Dia Bilang Ruangan Itu Adalah Ruangan Yang Dipakai Untuk Menyimpan Koleksi Koleksi Benda Pusasanya Dan Pintunya Ditutup Meskipun Tidak Terkunci Sebenarnya Ruangan Itu Sudah Disega Serga Agar Hodam Atau Penunggu Dari Benda Benda Pusaka Itu Tidak Keluar Untuk Mencari Makan Mencari Makan Dalam Arti Gaib Karena Aku Membukanya Beberapa Dari Hodam Yang Ada Di Dalam Benda Pusaka Itu Pun Keluar Ngamuk Omku pun Masuk Kedalam Rumah Dan Coba Membereskan Semuanya Aku pun Baru Tahu Kalau Omku Itu Cukup Mengerti Dengan Hal-hal Spiritual Seperti Ini Rencananya Memang Benda-benda Itu Akan Dipindahkan Namun Karena Belum Sempat Jadi Sementara Disimpan Di Tempat Itu Agar Aman Omku Pun Menutup Akses Itu Dengan Membuat Temu Kipsum Tapi Memang Sepatunya Sudah Menjadi Jalannya Aku Harus Membuka Pintunya Dan Hal Ini Terjadi Aku Peminta Orang Tuaku Untuk Pindah Tidak Mau Karantina Di rumah Omku Itu Akhirnya Orang Tuaku Pun Setuju Pengalaman Yang Masih Kuingat Sampai Hari Ini Jadi Sedibilang Itu Pertama Kalinya Dan Aku Tidak Mau Lagi Bersinggungan Dengan Hal-hal Seperti Itu Jika Ditanya Apakah Aku Pernah Melihat Hantu Akanku Jawab Iya Dan Saat Pertama Kali Yang Kulihat Itu Bukan Sosok Perempuan Atau Pojok Atau Apapun Itu Tapi Sesuk Yang Sangat Besar Dan Menakutkan Yang Percayalah Kamu Pun Tidak Ingin Melihatnya Percayalah 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 105,9 FM Arden Radio Arden for all here To connect Insamuda CJ Cerita Sudah kamu Dengarkan DJ Nightmare Saat Malam Hari ini Terima Kasih Banyak Untuk Insamuda Yang Selalu antusias selalu menunggu dan selalu mendengarkan JNA Nightmare Site malam hari ini dan pastinya terima kasih banyak untuk JNA yang selalu menemani di malam Jumat dan untuk kirim paket barang sekali lagi sudah pasti pilihannya adalah JNA tidak ada yang lain karena mungkin ini yang paling terpercaya dan paling cepat juga pengirimannya Insan Buddha dijamin tapi kalau untuk kirim cerita-cerita seram sudah pasti ditunggunya di Nightmare Site sampai ketemu lagi di JNA Nightmare Site selanjutnya di masa pamit Assalamualaikum Wr. Wb dan ingat jangan pernah dengerin JNA Nightmare Site ini sendirian terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!